Timnas Indonesia vs Irak hari ini, penggawa Persija minta doa demi lolos dari grup neraka piala Asia. Timnas Indonesia berada di grup neraka piala Asia 2023 dan berusaha unjuk taji demi bisa lolos ke fase selanjutnya. Tim Garuda berada di grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Anak Asusin Taeyong harus bermain ekstra lebih bagus agar tidak sekedar menjadi tim penghibur. Timnas akan melakoni laga perdana melawan Irak di Stadion Ahmed bin Ali, Qatar, hari ini, Senin tanggal 15 Januari 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Bek Persija, Rizky Rido, yang ikut memperkuat barisan pertahanan Timnas menekankan akan berjuang sekuat tenaga. Bismillah, kami semua akan berjuang sekuat tenaga untuk piala Asia ini. Apalagi semuanya merupakan lawan berat di sini piala Asia, ucap Rido dikutip dari Persija It. Sebelumnya Rido Chas telah melakukan rangkaian pemusatan pelatihan TC sejak tanggal 20 Desember tahun 2023. Dalam TC itu, Timnas melakoni uji coba sebanyak 3 kali VS Libya 04, VS Libya 12, VS Iran 05. Rido berharap dari persiapan yang cukup panjang itu bisa membawa hasil positif untuk Timnas. Sudah banyak persiapan yang kami jalani. Jadi kami semua berharap bisa memberikan yang terbaik untuk Tim Merah Putih. Mohon doa dan dukungannya, katanya lagi. Jadwal Liga 1 Borneo FC VS Persija di Batakan Sesuai jadwal Liga 1, duel antara Borneo FC VS Persija Jakarta akan dihelat pada tanggal 6 Februari tahun 2024. Dalam jadwal Liga 1 di laman PT LIB, laga antara Borneo FC VS Persija Jakarta bakal dihelat di Stadion Batakan. Di sisa laga Liga 1, pesud etam julukan Borneo FC memang akan gunakan Stadion Batakan. Pasalnya, Stadion Segiri yang merupakan markas Borneo FC di Liga 1, akan direnovasi. Jelang duel Borneo FC VS Persija Jakarta, penggawa pesud etam kini gelar pemusatan latihan atau TC. Skuad Borneo FC memilih Yogyakarta sebagai lokasi TC, jelang duel Persija Jakarta di Liga 1 kabar terbaru, ekspilar Arema FC di Liga 1 bongkar kondisi terkini pesud etam jelang duel Liga 1 antara Borneo FC VS Persija Jakarta di Stadion Batakan. Sosok ekspilar Arema FC di Liga 1 yang kini berseragam Borneo FC yang dimaksud yakni Hendro Siswanto. Kalau dibandingkan dengan pertama kali saat kami latihan, saat ini kondisi fisik saya secara pribadi dan pemain lain sudah jauh lebih baik. Libur dua pekan memang membawa dampak pada fisik kami, meski tak terlalu besar, ujar Hendro Siswanto mengutip laman resmi Borneo FC. Performa apik Hendro Siswanto di lini tengah, sukses antar Borneo FC berada di puncak klasemen sementara Liga 1. Kalau dibandingkan dengan pertama kali saat kami latihan, saat ini kondisi fisik saya secara pribadi dan pemain lain sudah jauh lebih baik. Libur dua pekan memang membawa dampak pada fisik kami, meski tak terlalu besar, ujar Hendro Siswanto mengutip laman resmi Borneo FC. Dijelaskannya, dalam latihan semua pemain sangat enjoy. Ini yang membuat pemain mampu meningkatkan kemampuan fisik secara bertahap, karena semua program dilalui dengan enjoy.